Halo, perkenalkan, saya Zulkarnia Insya, menarik Spangput 2022, nomor persisita 155. Proyek saya adalah Eco Enzim. Nah, Eco Enzim itu adalah cairan fermentasi yang fermentasi selama 3 bulan, terbuat dari sisa sayuran dan kulit buah, dicampur dengan gula jawa dan air. Terus, ini pencapaian-pencapaian saya, saya sudah fermentasi Eco Enzim sebanyak 1087,25 liter. Saya sudah sosialisasi Eco Enzim kepada 8.420 orang secara offline dan online. Tempat-tempatnya ada di Taman Punggul, di Hotel Grand Harmo, Hotel Merkure, sama ada di Hotel Sabtanawa. Nah, Eco Enzim itu juga sama bagi lingkungan, soalnya terbuat dari sisa sayuran dan kulit buah. Dan juga bisa untuk air beli fire. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arwi Baksin. Nah, siang ini saya sedang menyiapkan makan siang nih untuk anak-anak dan juga suami. Tapi, sambil kita siapin bahan-bahannya, ada hal penting yang ingin saya bagikan. Nih, coba lihat ya. Jadi sekarang, saya kalau memasak itu menggunakan kompor induksi. Kenapa? Karena selain praktis, aman, dan mudah dibersihkan, kita juga lebih efisien. Selain itu, ada hal yang lebih saya suka lagi. Dengan menggunakan kompor induksi, kita artinya turut mendukung program energi hijau yang pastinya lebih ramah lingkungan. Nah, saya sudah menggunakan kompor induksi sekarang. Saatnya Anda yang beralih menggunakannya. Saya tunggu ya. Ini air purifier-nya. Terbuat dari ekoenzim sama air, perbandingannya 1 sama 1000. Teman-teman saya saat melakukan projek ini adalah saya menemukan bahwa muncul maggot yang banyak ketika wadah ekoenzimnya tidak tutup dengan rapat. Dan saya juga menemukan bahwa fermentasinya tidak enak jika menggunakan bawang-bawang. Seperti bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan saya juga menemukan bahwa bawangnya itu terbiasa seger jika menggunakan saisa kulit buah untuk ekoenzimnya. Aksi-aksi yang sudah saya lakukan adalah sosialisasi secara online dan offline mencapai 8.420 orang. Dan saya juga sudah panen ekoenzim sebanyak 54,5 liter ekoenzim. Sudah membagikan pamflet kurang lebih 1650 lembar. Dan sudah mengumpulkan sampah kurang lebih 35 kilo. Ini ada kisah lucu saat aku lagi sosialisasi ekoenzim. Aku pas itu lagi di Taman Bungkul sosialisasi ekoenzim. Mau membagikan pamflet sama produk ke orangnya, tapi orangnya malah kabur, tidak mau mengambil gitu. Oke, itu presentasiku tentang projek ekoenzimku. Sekarang mau ngomong pantun sebentar. Sampah sayur jangan dibuang. Ayo kita Sampah sayur jangan dibuang. Ayo kita mengolahnya. Mari kita mendaur ulang, supaya tidak menumpuk di TPA. Sudah, itu presentasi saya. Salam bumi pasti lestari. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.